Selamat datang kembali kembali di Time Out Tersemangat walaupun hanya 6400 yang nonton Time Out Gue akan still give you guys the best of the best Dan juga gue belum tidur selama 32 jam terakhir ini Bams, karena put in work today Tadi sebenernya rencana mau tidur di pesawat dari Seattle ke Chicago Tapi ternyata pesawatnya dari awal hingga air Goyang dong bret guys Jadi ngeri-ngeri sedap gitu di atas tadi Sehingga tidurnya gak bisa tenang Abis ini bikin Time Out gue baru tidur Karena besok kan pesawatnya memang malam ke Indiana So I have time untuk wake up siang besok ini Walaupun ada janji mungkin akan ditemu Bobby Simmons siang Lalu juga gue masih nervous banget Tentang besok malam ke rumah Justin Holliday Jujur gue belum tau loh Konsep unboxingnya kayak apa besok ini Gue tadi mikir kan trash talk Lalu tengahnya mungkin kita unboxing Tapi gue mikir kasian juga ntar dia gak bisa upload di Instagram media Jadi gue mikir kayaknya Besok spontan aja deh kita liatin moodnya Gimana di rumahnya Justin Holliday Jadi doain aja sih yang terbaik Gue pengen banget ajakin dia live chat sih Kalau dia bisa live stream di Youtube channel gue kayaknya juga asik banget Tapi kita liat lah Besok bagaimana situasinya disana ya Jadi doain aja guys Untuk konten gue bersama Justin Holliday besok ini And of course untuk members mohon bersabar Untuk travel for basketballnya hari ini Kinyatit Center Gue belum sempet sama sekali untuk ngedit Tapi gue usahakan besok lah ya Maybe siangan dikit atau lewat sore dikit lah Udah naik deh Karena tadi walaupun gue sedikit buru-buru Tadi karena mepet banget dari airport ke lapangan Tapi gue harapkan Kalian masih bisa liat lah Bagaimana suasananya Di gedung yang super bersejarah Dimana Michael Jordan menjadi juara So time out game Let's go into 2 day time out Maaf banget hari ini gue gak milih comment of the day Dan juga rock and troll Gue gak sempet banget Sekarang ini pun juga udah jam setengah 3 pagi actually Tapi gapapa kita masuk ke bita hari ini Pertama of course Lebron Semakin tidak masuk akal aja menurut gue permainannya Gue tadi liat highlightsnya aja Dimana dia Man he was hitting a lot of tough shots man In that game And of course dia ngedah di depan temen baiknya Yaitu Kevin Love Gila men Umur 37 Lompatannya masih segitu tingginya sih Men Gak emas kok akal sama sekali menurut gue Lebron hari ini triple double 38 poin 12 asis Dan juga 11 rewound Lakers Pick up a very important win menurut gue hari ini Over the Cleveland Cavaliers 131 120 Tapi gue tadi seneng banget sih Lihat Lebron embracing si Kevin Love Sebagai temennya dia Dimana tadi di headlock sama si Kevin Love Ngakak banget sih itu menurut gue Of course tadi Kevin Love Setelah pertandingan pun juga nge-tweet bahwa I'm not fucking with Lebron man for the next 48 hours Lebron pun juga udah bilang kayak Aduh gue Maunya juga bukan Kevin Love di depan gue itu Dan dia masih berharap untuk diundang ke kawinannya Kevin Love Setelah dang tersebut Menurut gue Ini bener-bener Persahabatnya nih mereka udah bentuk sih Dari jamannya Cleveland Cavaliers It was just so nice though To see those two good friends You know Having good time Playing each other Itu menurut gue Kadang-kadang suka Underrated aja lah Underrated orang gak menghargai hal-hal Seperti itu sih Menurut gue That was really nice to see aja sih And yeah Kata Lebron Tadi abis game Ada yang nanya juga Kenapa sih lu bisa begini Apa sih yang lu lakukan Abis setelah penanya Dia jawabannya enaknya Minum wine Ataupun juga minum tequila Dan lalu mainnya Madden Setelah game Kayaknya gue harus kayak gitu juga kali Biar awet muda kayak Lebron ya Lebron hari ini 38 point Tanpa 3 point Dan hanya 4 free throw aja Menurut gue This is very impressive sih Itu efisien banget Tanpa 3 point Dan juga hanya 4 free throw Menurut gue Lebron itu harus Deserve He deserve more free throw sih Harusnya Wasit kasih dia beberapa free throw Tadi beberapa kali gue liat deh Pas lagi ngedrive digaplok Main kagak di call sama Wasit Menurut gue itu gak bener banget sih Dan sekarang ini Every Laker game Kayaknya harus nonton sih Kayak kita Gue tuh penasaran banget sih Kayak Lebron tuh akan ngapain game ini Game berikutnya akan ngapain Kayaknya Lebron tuh lagi mau masuk ke prime-nya lagi gitu loh And How can you not enjoy though How can you not enjoy Watching Lebron right now Menurut gue Lebron just putting a show for everybody They averaging 30 points per game Sejak dia umur 37 Juga statsnya makin gila So Kalo gue gatau sih gimana caranya Orang bisa benci sama Lebron sih I feel so weird kalo orang bisa benci sama Lebron I think This is Lo gak bakal liat Lebron lainnya For a long time sih nanti sih And Russell Westbrook quietly playing good In the last 3 games menurut gue Hari ini udah 20 point dan juga 11 asis Dan hanya 1 turnover aja Apakah Russell akhirnya menemukan kepercayaan dirinya Kayaknya sih menurut gue Iya Karena dia akhir-akhir ini 3 game try itu Kayaknya pasti apa yang dia mau lakukan di lapangan Dia pun juga kayaknya lebih observant Dia bisa observe defense yang lawan mau ngapain Dan dia bisa take advance Dan juga dia tuh kayak nyari-nyari timing untuk nge-cut sih Di beberapa game terakhir ini Jadi gue bilang Dia udah menemukan confident levelnya Sekarang tinggal bisa dia bawa ke home game-nya Atau enggak aja sih Untuk Lakers Dan DJ Augustine Wow He had a perfect game hari ini 20 point 7 dari 7 tembakannya Dan 6 dari 6 3 pointnya Hampir semuanya 3 point tuh tadi ya Tapi Man this Like I said This was a big win untuk Lakers Karena hari ini New Orleans Pelican Kalah dari Charlotte Hornets Jadi mereka harap unggul Masih di posisi ke-9 lagi Jadi nanti kalo main di play in tournament Mereka akan mainnya di home Tapi masih ada beberapa game Kedepannya Lakers Jadwalnya berat banget Jadi kita lihat nih Apakah Lakers bisa stay di posisi 9 Atau tidak Oke Chicago Bulls Hari ini memastikan diri Untuk masuk ke NBA Playoff Kemarin ini sempet ada kekhawatiran Mereka ada di zona play in tournament Karena kita tahu Bulls sempet kalah berkali-kali Karena mereka kehilangan beberapa pemainnya Kepada injury Hari ini tapi Menurut gue Bulls sudah bermain seperti dirinya lagi Mereka bermain dengan defense yang bagus banget Mereka membantai Raptors dengan skor 113 99 Demar dan Zach Masing-masing 26 poin Si Bulls tadi menjauh di quarter ke-3 sih Dimana mereka berhasil kayak Pressure defense si Turned Raptors Dimana mereka akhirnya si Raptors gagal nembak Lalu juga ada beberapa turnovers Sedangkan Zach Lovin tadi seinget gue di quarter ke-3 lumayan on fire sih Dengan 3 poin 3 poinnya yang akhirnya membuat jarak semakin jauh aja di pertanyaan tadi Raptors juga kelihatannya udah capek sih Ini adalah malam kedua ke-2 Dan mereka juga gak ada Gary Trent Gak ada Oji Anunobi masih Jadi mereka pincang juga Alex Caruso Puts On Defensive Clinic sih hari ini Gila gue ngeliatin dia defense ya Jaga si Fred Fanfleet Gue cuma ngeliatin dia doang sih Gila man Ditempel terus sama si Alex Caruso Si Fred Fanfleet benar uncomfortable banget sih Tadi di lapangan menurut gue Fanfleet nembaknya 7 dari 22 langsung Dan hari ini pun Coach Billy Donovan Menaruh si Alex Caruso di starting line up Untuk ditukar dengan Eyo Dosunmu Nah ini kayaknya akan jadi long term Untuk si Chicago Bulls Karena mereka butuh banget defense dari si Alex Caruso Untuk starting line up-nya si Chicago Bulls Apalagi kita tau Lonzo ini kayaknya akan di push back Schedule kembalinya Karena katanya kakinya gak salah bengkak lagi Atau sakit lagi gitu Jadi the next 10 days dia gak boleh lari sama sekali Gak boleh lari sama sekali Jadi ini berita yang kurang bagus untuk Chicago Bulls Tapi hari ini mereka mendapatkan Patrick Williams kembali Patrick Williams setelah miss 65 pertandingan Akhirnya dia kembali lagi hari ini Dan he wasn't that bad Dia dapet standing ovation juga Tapi pas masuk ke gamenya Dia tadi kalo gak salah itu 7 point dalam 19 menit Dan dengan hadirnya Patrick Williams lagi Ini memberikan depth of course Dan juga size Dan juga another guy who can play tough defense menurut gue Untuk Chicago Bulls Dan gue hari ini juga impressed banget dengan Ayodosengu Walaupun dia dipindahkan ke bench Tapi dia bener-bener gak sakit hati Dia santai aja Dia bener-bener apa ya Embrace his role juga Dia langsung memberikan energy yang bagus Tadi dia beberapa kali langsung nembak masuk Lalu juga memberikan asis-asis yang bener-bener bagus Dia hari ini 11 point dan 6 asis Jadi Ayodosengu menurut gue tadi juga berjasa banget sih Untuk menangannya Bulls hari ini Dan ya di gamenya kali ini Bulls tie their season high Untuk 29 points of turnovers Dan ini pertama kalinya sejak 2015-2016 Bulls berhasil di second season ini dengan winning record So this is a good year for all the Chicago Bulls fans Oke berikutnya Dallas menang tipis 110-108 atas Minnesota team Bro Tapi final menit game ini sih gue stress banget menontonnya Karena banyak intentional foul Dan ini menurut gue yang kadang-kadang bikin endingnya game NBA itu kentang sih Gue gak tau sih how can they change this But hopefully there will be changes in the future Karena kalo engga gila bisa 30 menit kalian nonton 2 menit terakhir doang Terus tadi Patrick Beverly biasa lah ya berulah lagi lah di game kali ini Pake mukul pantatnya si Luka Doncic Lalu juga tadi dia terakhir tuh menurut gue violation sih Dia free thrownya nge-fake weh Ada pump fake sedikit free thrownya gue gak tau kenapa sih Wasitnya nge-call to violation sih Tapi untungnya terakhir Dallas yang pernah sehingga Luka Doncic had the last word Dimana dia salamin si Patrick Beverly Bila bilang sayonara lah di wave Di goodbye wave gitu sama si Luka Doncicnya di ledekin balik sih Tapi Mavericks hari ini sih They dominated the pain area Dimana mereka 17 dari 19 tembakannya di restricted area Scrappy banget sih tapi memang defense si Dallas ini sih Mereka menahan si Wolf cuma 108 poin lho Padahal biasanya T-Wolf itu bener-bener explosive banget offense-nya Tapi hari ini Dwight Powell pun juga played good defense on Karl Anthony Towns Luka struggling tapi Luka 5 dari 17 tapi untungnya Dwight Powell had a night man 22 poin dan 8 rebounds plus gue bilang tadi defense-nya dia bagus untuk nge-jaga Karl Anthony Towns Shooter-nya mereka of course harus dikasih credit juga yaitu Reggie Bullock dan juga Dorian Finney-Smith Dimana mereka play a big role in the fourth quarter Mereka bener-bener hit 2 big shot I think 3 point shot Mereka 3 dari 6 3 poinnya di kuartal keempat And defense-nya mereka juga created a lot of deflection so Harus dikasih credit sih 2 pemain itu sih untuk Dallas Mavericks Dan sekarang ini Dallas memegang lead 1,5 game di depannya T-Wolf untuk posisi 5 di wilayah barat Oke, karena beberapa berita baik dari anak-anak Seattle Isaiah Thomas akhirnya signed permanent contract ya bersama Charles Horace Ini kayaknya Charles Horace tau nih IT kayaknya bohok ya Sejak ada IT rekornya mereka 72 loh si Charles Horace ini Seneng banget sih akhirnya IT found a home di Charlotte Kita tau dia udah beberapa kali di cut terus After dapet 10 day contract dari Lakers Lalu mana lagi Dallas gitu Tapi akhirnya sekarang dia akan bermain sampai akhir musim ini IT cocok sih menurut gue di Charles Horace Dimana dia memainkan perlan sebagai leader juga Disana kan kurang leader ya Dan juga offense-nya dia oke loh 9 point per game Dan dia kayak defense bisa diumpetin sih kalau di Charles Horace Karena ada Mason Plumlee, ada Miles Bridges, ada PJ Washington Jadi kelemahan defense IT tuh gak gitu keliatan bersama Charles Horace So I'm very happy for Isaiah Thomas And yeah Legend of Seattle Jamal Crawford Kemarin ini abis ulang tahun yang ke-42 Abis itu dia mengumpang kalau dia pensiun dari bola-bola Kemarin ini udah sempet mencoba untuk bisa masuk ke NBA lagi Cuma gak ada tim yang udah menawarkan dia Mungkin karena umurnya juga udah 42 tahun Tapi man what a career though Congratulations kepada Jamal Crawford Keren pun gue juga sempet ngasih dia selamat juga lewat DM Instagram Eh sorry DM Twitter Dan gue juga kasih happy birthday Very happy gue dulu ngefans banget sama si Jamal Crawford tuh Sejak dia masuk ke Clippers jujur aja Karena di Clippers dia jago banget sih And then he was very humble Gue ketemu dia juga dulu-dulu beberapa kali Orangnya sopan dan ramah banget Dan akhirnya beruntung banget gue sekarang bisa satu kota dengan dia Yeah man what a career though 20 tahun man 20 tahun di NBA tuh susah loh Gak mudah bisa 20 tahun di NBA Dan dia sekarang pun sekarangnya udah ada kerjaan baru ya Sari nongol di TV Kalau ada di NBA on TNT Dan kayaknya banyak aja sih jobnya dia di TV So sukses Semoga juga bisa bawa Ajak Jamal Crawford sih Bisa ajak Jamal Crawford ke Indonesia one day Amin Dan karena temen-temen ke IBL Mau ngomongin tim favorit gue aja Prawira baling main mengalahkan Vita Jaya 71-61 Gue harus ngomongin ini Karena menurut gue That was probably the best performance yang gue pernah nonton Dari sebuah tim sih Gue gak tau gue lebay atau enggak Tapi menurut gue kemarin tuh mereka mainnya cantik Kayak cantik banget sih Dimana ball movementnya Semua pemain tuh kayak percaya satu sama lain Lo bisa lihat chemistry-nya tim ini dibentuk sama Coach David Singleton Gue salut banget sama Coach David Singleton Menurut gue Dia bener-bener build a great culture sih Build a great culture dimana Pemain asingnya aja juga percaya dengan pemain lokalnya Mereka oper pemain lokalnya Dan itu menurut gue penting banget untuk sebuah kesuksesan sebuah tim sih Dan kita bisa lihat main touch Spencer aja Gue gak nyangka Dia bisa 14 poin 17 ribuan 6 asis Hampir triple-double 6 asis menurut gue untuk seorang touch itu lumayan banyak sih Dan of course main Abraham Perban Abraham is different Coba ngobrol juga main sama Abraham lewat DM Karena gue keren too late Diam sih Kayak dia mainnya bagus Dan juga timnya mainnya bagus Abraham main 23 poin 4 steals And of course Yuda main 40 menit Yuda 12 poin Dan 8 asis Yuda pun juga Been playing pretty well In the last few games Setelah abis kemain di timnas Dia sempet Setelah main di timnas Dia sempet kayak down sedikit Tapi akhirnya karena dia udah bisa menemukan percaya dirinya lagi So I'm very happy Prawira Bandung Semoga aja sih mereka bisa Keep this up ya Mereka hari ini akan lawan run speed basketball Gue penasaran nih abis main sebagus itu Gue pengen tau Sebenernya hari ini mainnya bisa seperti apa sih Biasanya kan abis main bagus Mungkin hari ini mainnya agak down dikit Karena it's hard to be consistent di Indonesia Tapi gue harap kan sih mereka bisa konsisten Walaupun memang gue gak tau playoffnya IBL kapan Ada yang bilang playoffnya mungkin Agustus Ada yang bilang mungkin Juni We will see Kalo bulan Agustus sih suai Kalo bulan Agustus sih Kemisterinya udah hilang semua sih itu Tapi Very impressed Gue impressed banget sih dengan permainannya Prawira Bandung Aside Aside ini adalah Aside ini adalah tim favorit gue sekarang ini di IBL Menurut gue Gue jujur kalo sebagai fans basket pun kemarin ngeliat ball movementnya Itu mereka always trying to find the best shot Itu menurut gue adalah culture dan juga unselfishness Yang sangat diperlukan oleh sebuah tim yang mau menjadi juara di IBL nantinya So respect untuk Prawira Bandung Ya of course main dari PJ PJ yang main struggling Menurut gue hanya ada Dior yang 27 poin Tapi itu juga berkat defensenya Prawira Bandung Menurut gue juga defensenya rapi banget sih So I'm very happy sih Dengan apa yang dibuild sama Coach David Singleton Oke berikutnya kita masuk ke prediksi Kemudian udah feeling banget sih gue di ALS akan menang 2 poin Itu kenapa gue akhirnya memilih ya Manilan dan akhirnya Cair juga Betul kan jadi ada 4 game aja nih di NBA Gue kayaknya feeling besok Orlando Magic Gue memilih Orlando Magic plus 8 Lawan Golden State Warriors Sejarahnya Warriors itu jarang menang di Orlando Sekarang ditambah gak ada staff Gue gak tau gimana nanti permainannya mereka disana Semoga aja anak-anak mudanya Orlando Magic besok semangat sih Semangat untuk mengalahkan Golden State Warriors Walaupun kalo Golden State Warriors kalah Biasanya time out bisa rendah sih Tapi kalo gak Warriors menangin 4 poinnya Tapi gue juga besok kayak gak bikin time out sih Karena besok cuma ada 4 game aja So good luck though Untuk semuanya Yang besok akan memilih sebuah tim Oke Sekarang kita masuk ke top style Hari ini Lebron pull out the 4 horsemen Ini jujur gue gak tau Lebron berapa Ini kayak Lebron soldier ya Soldier ini keren sih Warna ini white and gold And berikutnya of course Pujai Tucker pake sepatu langka lagi Jordan 2 Eminem Gila Ini sih mahal banget juga sih sepatunya Tapi gue gak tau enak apa gak dipake buat main basket ya Dan sekarang kita pindah ke top place Kita mulai dengan Nick Claxton nih Yang runs the floor And dunks it on Rudy Gobert's head And berikutnya Christian Wood drive baseline Dan juga dia ngedunk di depannya si Krista Sporzingis And Shai Very smooth man With his dribbling drafts Derek White And hit the 3 point shot And terakhir of course Lebron with the dunk of the night Anjir gimana caranya sih Nomor 37 masih bisa terbang kayak gini ya Gokil sih Lebron James Of course player of the day Kita harus pilih Lebron James Menin 38 point 12 assist dan 11 rebound Lebron did a couple amazing things Menurut gue in the game Dan juga mereka eh sorry Dan sekarang juga Lebron Rekordnya 17-1 Saat menghadapi Cleveland Cavalers And that is why he is our player of the day Okay time out geng Kita sudah ada di penghujung acara Di ujung time out hari ini Thank you so much man And always supporting time out everyday Ya sudah nonton time out setiap hari ini secara full Really appreciate everybody And shout out to all my members also And ya jangan lupa guys untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Probably from Justin's holidays house tomorrow So peace out guys Sub indo by broth3rmax